Suasana duka masih menyelimuti rumah kediaman almarhum Didik Verdiana yang berada di desa Fajar Baru, Jati Agung, Lampung Selatan. Seorang pemuda yang ditemukan tak bernyawa di depan area SPBU Campang Raya Sukabumi Bandar Lampung pada Jumat malam yang diduga menjadi korban pengeroyokan. Kasusnya pun kini masih didalami oleh pihak kepolisian. Menurut keluarga korban, Didik Verdiana merupakan anak sulung dari empat bersaudara yang kesehariannya dikenal sebagai sosok pendiam yang bekerja di salah satu rumah makan di Kota Bandar Lampung. Pihak keluarga berharap aparat kepolisian dari Polsek Sukarame bisa segera mengusut kasus ini dan menangkap pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan tewasnya anggota keluarga dari mereka. Ya harusnya yang berwajib itu bisa menangkap dan diberi hukum yang setimpalnya dan saya sendiri gak bisa berbuat apa-apa hanya berwajib itu yang bisa melaksanakan itulah. Sementara hingga tiga hari pasca penemuan jasad pihak kepolisian belum berhasil menangkap para pelaku yang diduga berjumlah lima orang. Menurut polisi hingga kini pihaknya masih melakukan penyelidikan serta memburu para pelaku yang sudah dikantongi identitasnya. Keluarga korban menduga tewasnya Didik Ferdiana akibat aksi pembunuhan yang direncanakan. Pasalnya sepeda motor korban tidak diambil oleh para pelaku. Sementara ponsel genggamnya ditemukan polisi tak jauh dari lokasi kejadian.